Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Ini set menu yang enak banget Sambel Kemudian tempe goreng Nah ini ciri khas masakan keluarga ya Sayur dan singkong tanpa santan Dan ini ada Ikan asin goreng Waduh mantap banget Langsung ke yang pertama 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah ditumis sampai wangi Perbawangan sudah wangi Masukkan 3 buah tomat Di belah-belah biar mudah empuk ya Lalu digongsreng-gongsreng Sampai Sampai tomatnya melembut Nah tuh lihat Warnanya sudah ada yang Kecoklatan gitu ya Kita osreng-gongsreng Diaduk ya sekalian Supaya bawang putihnya tidak gongsong Masukkan 200 ml air Kemudian ada 31 buah cabai Satu sendok teh terasi Atau Setengah jari terasi Rebus semua bahan Sampai airnya Nyemek-nyemek Atau tersisa sedikit Seperti ini Tambahkan setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh micin Micin boleh diganti Dengan gula Udah ini Bahan sambalnya Tinggal diulek Saja Sampai halus Ini kalau ada kemiri Boleh banget Ditambah kemiri Jadi deh sambal Lamongan Nah Setelah diulek halus Kita sisihkan ya Udah mateng Sambalnya Sekarang kita tuang Kurang lebih 3 sendok makan Tepung terigu Dan 3 sendok makan Tepung beras Tambahkan setengah sendok teh garam Dan micin Seperti 8 Seperti 8 sendok teh 2 sendok makan ketumbar bubuk 2 sendok teh bawang putih Udah masuk Dan air secukupnya Kira-kira airnya 200 ml Nah Sampai Adonannya seperti ini Kemudian Ini Tempe daun 15 buah tempe daun Yang tipis Masukkan satu-satu Baluri tipis-tipis Tepungnya Sambil Sudah Kita Panaskan Minyak Nah Kita celupin lagi ya Lalu Cemplung Goreng Bolak-balik Sampai Tempenya mateng Warnanya Kecoklatan Kalau yang Suka mendoan Berarti Lagi basah Diangkat Nah Ini Bawa goreng Sampai Garing Saja Disini Tidak terlalu Suka Yang Nyemek-nyemek Kalau Urusan Tempe Nah Udah Angkat Tempe Gorengnya Mateng Mantap Lanjut Wah Kalau ada Ikan asin Sisa adonan Tepungnya Bisa dibaluri Ke ikan asin Yang sudah Disiram air panas Atau dicuci bersih Digoreng Digoreng Nah ini Ikan asinnya Kalau sudah Disiram air panas Direndam Dan dibilas Itu asinnya Akan berkurang Banyak Dan juga Lebih bersih Biar pengawetnya Luntur Udah Ikan asinnya Mateng Lanjut Wajib banget Ada sayuran Ini Satu ikat daun Singkong Ditumbuk Atau Diblender Kasar Tumis 3 siung buang putih 3 siung buang merah Masukkan 400 ml air Tambahkan Daun salam Lengkuas Garam Dan micin Micinnya Boleh Diskip Udah Begitu mendidih Langsung Masukkan Daun singkongnya Nah Ini karena Keluarga Orang Sumatera Utara Alias Orang Batak Begitu Masuk Langsung Mendidih Sebentar Udah Matikan Kompornya Rasanya Langu Enggak Nah Enaknya Disitu Harus Masih Ada Langu Langunya Ya Dan Juga Warnanya Harus Masih Tetap Hijau Tadi Buat Tambahkan Garam Sedikit Lagi Ya Udah Matikan Kompornya Dan Ini Dia Sayur Daun Singkong Kalau Enggak Ada Chopper Atau Males Numbuk Di Ulet Ulet Aja Itu Juga Enak Bang Wah Udah Bagi Keluarga Disini Ini Udah The best Ada Sambal Ada Daun Singkong Tempe Goreng Ikan Asin Sambalnya Sambal Jowo Selamat Mencoba